Intro Saya lagi, saudara saksi, ada atau tidak? Tidak Kami akan proses secara hukum saudara saksi Sidang lanjutan dugaan peninsan agama dengan terdakwa Basuki Caya Purnama atau AHOK Kembali digelar di Auditorium Kementan Jakarta Sidang kembali mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang kali ini tiga orang saksi Yaitu Jainuddin dan Sahbuddin yang merupakan warga Kepelawan Seribu Serta anggota Komisi Fatwa MUI Hamdan Rashid Sebelumnya, pada sidang kegelapan selasa lalu Suasana kembali memenas akibat polemik yang terjadi antara AHOK dan tim kuasa hukumnya Dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin AHOK dianggap memojokkan Ma'ruf Amin soal bantahan percakapan telepon sang Kiai dengan SBY Tindakan AHOK pun mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan AHOK langsung meminta maaf kepada Kiai Ma'ruf Amin lewat video Saya atas sama pribadi dan juga seluruh tim kerasihan hukum saya Menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Ma'ruf Amin Sehari berselang, sejumlah petinggi negara menyambangi kediaman Kiai Ma'ruf Amin Pihak istana pun membantah kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kapolda dan Pangdam Jaya Mewakili pemerintah untuk meminta maaf Sementara PBNU sendiri menyayangkan pernyataan dan sikap AHOK terhadap Kiai Ma'ruf Amin Ia dianggap telah menyinggung perasaan kalangan Kiai dan anak muda Ansor Persidangan Dugaan Kasus Penisahan Agama dengan Terdakwa Basuki Caya Purnama atau AHOK Masih terus digelar pemirsa hari ini memasuki persidangan yang ke-9 Kalau menurut hitungan kami dan sudah 4 orang saksi yang diperdengarkan Begitu ya kesaksiannya dalam persidangan untuk kali ini Dua orang saksi fakta dan juga dua orang saksi ahli Sudah kita ketahui bagaimana yang disampaikan di dalam persidangan untuk hari ini Dan tidak seperti persidangan yang sebelumnya Bahwa persidangan hari ini berlangsung lebih cepat Bahkan selesai lebih cepat Selasa sore tadi sudah selesai begitu persidangannya Kami akan hadirkan perbincangannya kehadapan awal Anda mengawal sidang AHOK dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir Dari kuasa hukum Pak AHOK sudah ada Bang Sira Prayuna Terima kasih sudah hadir Bang Sira Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Baru selesai mengikuti sidang kemudian harus berlari-lari menuju ke Talk to iNews Kemudian ada juga seorang pengamat hukum pidana Ada Pak Luhut Pengaribuan Selamat malam Terima kasih Juga sudah hadir Dan yang tadi juga datang sebagai seorang saksi Terima kasih sudah hadir juga Saksi ahli Ahli Dalam persidangan tadi Pak Hamdan Kalau boleh disampaikan kepada pemirsa Berapa lama tadi Anda menjadi saksi dalam persidangan Sebagai seorang ahli Kurang lebih satu jam Kurang lebih satu jam Apa saja yang dipertanyakan oleh pihak Jaksa Saya merasa bersyukur Alhamdulillah bahwa Tadi persidangan lancar Relatif tidak ada masalah-masalah yang tegang gitu ya Jadi kita lebih santai gitu ya Dan tidak seperti sebelumnya ada hirup pikuk Masalah Bohong-bohong dan sebagainya Tapi Alhamdulillah tadi sama-sama ada Saya bersyukur pada Allah SWT Atas doa semua masyarakat ya Bahwa tadi berjalan dengan lancar Seputar apa saja yang dipertanyakan tadi Yang dipertanyakan adalah seputar masalah penafsiran Pemahaman tentang masalah Al-Ma'idah 51 Kemudian kami sebagai ahli menjelaskan Bahwa Al-Ma'idah 51 itu secara bahasa memang mempunyai makna yang ganda Dalam bahasa mushtarok Tetapi dari segi indikasi-indikasi siakul kalam Jadi jadi sudut tata bahasa Kemudian bentuk keusahkatannya itu Lebih tepat kalau diartikan sebagai pemimpin Pemimpin? Pemimpin ya Jangan kau jadikan Pemimpin dari kalangan Yelty Nasrani Ini nasa seperti itu Mengenai implementasi terserah Tapi kami kewajibannya menyampaikan Kajian secara ilmiah Sehingga itu yang disampaikan Kemudian juga ditanya mengenai Metode penafsiran Saya jelaskan secara metodologi Penafsiran itu bisa dalam empat bentuk Kita kenal dalam kajian ilmu tafsir Ada tafsir maului, tafsir yang tematik Al-Quran difahami secara tema per tema masing-masing Ada tafsir tahlili Yaitu kajian secara komprehensif Mulai dari Al-Fatihah sambil An-Nas Ada tafsir Ijmali, tafsir secara global Ada tafsir Muku'ar yang membandingkan satu tafsir dengan tafsir yang lain Jadi itu secara metodologi Saya akan disampaikan Kemudian terkait dengan masalah Ungkapan yang disampaikan oleh Saudara Ahok ya Memang terus terang kami sampaikan bahwa Ketika dia mengatakan Jangan mau dibohongi Pakai Al-Ma'idah 51 Ini bisa kita analogikan Jangan mau dibohongi pakai kayu Berarti artinya apa? Kayu sebagai alat untuk memukul Ketika dia mengatakan Jangan mau dibohongi pakai Al-Ma'idah 51 Berarti Al-Ma'idah 51 sebagai alat pembohongan Nah ini yang menjadi keberatan bagi kami Dalam keyakinan kami Wad Islam Quran itu kitab yang paling suci Tidak mungkin salah Kalau ada orang yang saya mengatakan salah Murtad dia Saya kata begitu Quran mengatakan Quran itu tidak mungkin diragukan Dalam surat Quran itu tidak mungkin salah Bohong dan sebagainya Ini keyakinan kami Ketika keyakinan diusik Wajar buat Islam marah Karena kitab kami Keyakinan kami diusik Ini keimanan Itu masalah di situ Tadi Anda mengatakan cukup yakin Begitu ya Bahwa persidangan berjalan dengan lancar Pada saat Anda menjadi saksi Artinya Apa yang Anda utarakan dalam persidangan Cukup diterima oleh kedua belah pihak Begitu ya Diterima saya gak tau ya Tapi yang jelas Dari masjid hakim Bertanya kepada saya Dari sudut Kasian keilmuan Ya kan Demikian juga Dari JPU Kemudian Dari pihak Penasihat hukum Memang tidak bertanya sama sekali Saya gak tau kenapa Tidak bertanya sama sekali Baik Kenapa Bang Sira Tidak bertanya sama sekali Kepada saksi ahli Adakah memang Keragu-raguan Yang dihadirkan Untuk saksi Untuk hari ini Apa benar Sempat ada penolakan Begitu untuk Menghadirkan Pak Hamdan ini Kalau gini Kalau tidak bertanya sama sekali Beda maknanya Dengan Sikap penasihat hukum Terhadap Kedudukan Pak Hamdan Yang pada persidangan Tadi siang Itu apakah beliau ini Sebagai ahli Atau saksi Oke Kita bagi dua terlebih dahulu ya Bang Tidak memberikan komentar Atau tidak memberikan pertanyaan Kenapa Nah Pertama saya mau menjelaskan Pak Hamdan ini kan Hadir Dalam Kedudukan Sebagai ahli Tetapi Kami menemukan Di berita acara pemeriksaan Bahwa di awal Beliau mengatakan Sebagai Ahli Ya Tetapi di dalam BAP Pertanyaan itu Beliau juga Mengatakan Di satu sisi Sebagai saksi Di penutup juga Mengatakan Sebagai ahli Ada satu Kontradiksi Pemaknaan Antara ahli Dengan saksi fakta Kontradiksinya mana Kalau kita melihat Dari sisi Definisi Ahli itu Adalah seseorang Yang memberikan Satu keterangan Karena keahliannya Secara khusus Untuk membuat Terang Tindak pidana itu Nah Untuk itu Keterangan yang diperlukan Seorang ahli itu Keterangan yang dihadapan Persidangan Yang di bawah Sumpah Atau janji Itu menurut Guap Pasal 1.28 Dan pasal 158 Yang kedua Kalau beliau Mengatakan ahli Beliau di dalam BAP juga Tidak menyebut Dirinya bahwa Saya ini Pengurus MUI Ya memang Faktanya beliau Pengurus MUI Ya kan Sebagai salah satu Anggota Komisi Patwa Nah Yang ketiga Saya mau sampaikan Bahwa Beliau ini Di dalam Memberikan keterangan Sebagai ahli Tidak boleh Memberikan Satu pembatasan Terhadap Sesuatu Yang diperlukan Dalam rangka Untuk membuat Terang perkara ini Maksudnya bagaimana Maksudnya adalah Bahwa beliau Mencoba Untuk Meng-cluster Dalam konteks Apa Dalam konteks Tidak Yang disebutkan Bahwa concern Kami adalah Terkait dengan Jangan mau Dibohongi Pakai surat Al-Ma'idah Ayat 51 Macam-macam itu Ya Ahli itu Harus Bebas Dari Apa Institusi Apapun Institusi Apapun Sehingga Dibutuhkan Satu Dia harus Netral Oke Dia harus Independen Dia harus Memberikan Keterangan Karena Pengetahuannya Karena Keahliannya Artinya benar Tim kuasa hukum Meragukan kredibilitas Dari saksi ahli Kalau dilihat Kedudukan beliau Maka Apakah kemudian Menjadi relevan Ketika Kami mau Menggali Merekonstruksi Kembali Soal Satu Soal Makna Awliya Tadi beliau Mengatakan Bahwa Tafsir Surat Al-Ma'idah Mengenai Awliya Itu adalah Dalam Konteks Pemimpin Makanya Ditanya oleh Majelis Hakim Apakah ada Tafsir Lain Teman Setia Misalnya Kutu Misalnya Seperti itu Kata Beliau Bahwa Memang Dibolehkan Tafsir Lain Tetapi Menurut Pendapat Saya Awliya Itu Adalah Pemimpin Kalau Kita Melihat Dari Terbitan Al-Quran Kementerian Agama Sekarang Itu Makna Awliya Itu adalah Teman Setia Artinya Dengan Adanya Multitafsir Ini Sesungguhnya Memberi Ruang Bagi Kita Dalam Konteks Untuk Memilih Pemimpin Kedepan Terminologi Pemimpin Ini juga Harus Jelas Pemimpin Itu Dalam Konteks Pengaturan Tata Kelola Pemerintahan Negara Dalam Konteks Itu Makanya Kalau Pandan Kemudian Mensederhanakan Pemaknaan Awliya Itu Dalam Konteks Pemimpin Maka Apa Yang Dimaksud Dengan Surat Al-Ma'idah Menurut Persepsi Beliau Adalah Jadi Benar Saya Boleh Potong Kita Harus Break Kita Kembali Pemirsa Di Talk to Anews Sesaat Lagi Anews Kisah Anews